Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofan Johari. Senang sekali bisa melanjutkan video pendek kajian fikir bisnis, ekonomi, dan keuangan syariah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua yang menonton video saya. Sebelumnya, jangan lupa tolong di-like, subscribe, dan kemudian di-share agar manfaatnya lebih banyak lagi. Ada pun tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Tema ini mungkin termasuk tema yang rada berat. Tetapi insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, karena video saya ini memang saya tujukan untuk masyarakat yang tidak terlalu tinggi pendidikannya. Memang saya tujukan kepada pemula. Jadi saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mudah. Dan saran saya sebaiknya apabila Bapak-Ibu belum menonton video saya tentang syirkah atau musyarokah, sebaiknya sebelum menonton tentang pasar modal syariah ini, nonton dulu video tentang syirkah atau musyarokah. yang saya sebutkan syirkah atau musyarokah itu bentuknya bisa berupa PT, PT yang TBK bisa juga berupa CV ataupun kooperasi. Nah itu tolong diingatkan. Saya ingatkan ya, tolong diingatkan memori kita terhadap materi itu. Kalau belum, saran saya sekali lagi, stop dulu saja, balik ke sana dulu ya. Baik, apa itu pasar modal ya? Kok ada pasar-pasar modal sih? Kalau pasar modern, pasar tradisional ya, kalau di sini ini dekat rumah saya ini ada pasar si Binong, ada pasar si Salak, nah iya sih. Karena kalau pasar modal itu apa sih? Nah oke, sekarang kita lihat slide yang sudah saya persiapkan ya. Oke, sebentar. Pasar modal adalah kegiatan investasi yang terkait dengan penawaran efek atau surat berharga seperti saham, raksadana, dan surat utang. Obligasi ya. Tapi kalau yang sering, ah suku, tapi kalau suku bukan surat utang. Nah ini kira-kira pengertian yang rada intelek sedikit, rada akademik sedikit ya. Jadi kegiatan orang di pasar modal itu orang yang ingin berinvestasi. Nah investasinya itu dalam bentuk apa? Bukan dibeliin tanah, bukan dibeliin emas, tapi dibeliin efek. Efek itu apa sih? Efek itu di sini maksudnya surat berharga. Makanya ada bursa efek, itu maksudnya bursa tempat atau pasar untuk menjual surat berharga. Surat berharga itu apa? Surat berharga itu ya, sederhana, ini ada tiga nih. Ada saham, ada raksadana, ada obligasi. Obligasi itu bahasa orang awalnya surat utang. Nah tapi sekarang ada obligasi yang sariah namanya suku. Tapi kalau suku itu ada kesamaan dengan obligasi dalam arti dia memberikan pendapatan tetap, tapi dia modelnya tidak utang. Nanti kita lihat lah ya, ini pengenalan dasarnya dulu. Investasi di pasar modal pada awalnya adalah untuk investasi jangka panjang, untuk lebih dari satu tahun. Berbeda dengan simpanan atau investasi di bank yang umumnya berjangka pendek. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau mau investasi di pasar modal, saya ingatkan, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang terjadi setiap hari, setiap bulan. Karena investasi di pasar modal itu yang benar, itu untuk jangka panjang. Kalau Bapak-Ibu mau nyimpen duit jangka pendek, ini mau naruh uang, tiga bulan lagi buat bayar sekolah, dua bulan lagi buat jalan-jalan, nah itu tempatnya bukan di pasar modal yang cocok. Tempatnya yang cocok itu, yaudah deposito aja di bank. Kalau investasi di pasar modal itu cocoknya untuk jangka panjang, yang satu tahun atau lebih. Kenapa? Karena kalau di pasar modal itu terpengaruh banget oleh berita-berita, oleh kondisi pasar istilahnya, atau sentimen, itu sangat terpengaruh. Jadi, intinya nomor satu nih, bagi yang mau belajar pasar modal dan ingin investasi di pasar modal, gunakan duit lebih, duit nganggur, kalau saya bilang, jangan duit yang bakal dipakai, sangat pendek. Oke, ini saya tulis juga, bahasa awamnya pasar modal itu adalah pertemuan antara pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Ini saya lebih misalkan sini. Jadi, di pasar modal itu ada orang yang butuh modal dan ada orang yang ingin menawarkan modalnya. Tapi perlu diketahui, orang yang perlu modal itu bukan batu orang yang miskin. Orang yang perlu modal itu adalah orang yang pandai menjalankan bisnis. Orang punya perusahaan, asetnya atau ekuitasnya mungkin sudah 1 triliun. Dia kepengen membesarkan usahanya menjadi 2 triliun, misalnya. Kemudian, istilahnya melakukan go public atau IPO, inisial public offering. Nah, dia butuh modal tambahan, maka dia tawarkan di pasar modal. Nah, ada orang-orang yang kelebihan modal. Orang yang kelebihan modal, belum tentu orang kaya loh ya. Ya, dia punya duit lebih ya. Tapi bukan berarti dia itu orang-orang kaya semua. Tetapi, orang yang menawarkan modal itu adalah orang yang ingin membantu, waduh salah-salah tulis, orang yang ingin membantu orang lain dalam menjalankan atau mengembangkan bisnisnya. Jadi, tolong ini dikoreksi. Mindset sebagian orang awam adalah kalau yang butuh modal itu berarti orang miskin, yang punya modal itu berarti orang kaya. Enggak ya. Makanya yang saya buat bahasa saya ini, yang perlu modal itu bukan miskin. Tetapi, orang yang pandai menjalankan bisnis dan butuh tambahan modal. Sedangkan, orang yang punya modal itu bukan berarti orang yang pasti kaya raya. malah saya katakan kalau sudah kaya raya mungkin sudah tidak perlu investasi kali. Justru orang yang masih ingin meningkatkan kekayaannya, itu yang masih perlu berinvestasi di pasar modal. Nah, kalau saya pribadi sih, Alhamdulillah sudah masuk di pasar modal itu sudah lama, sejak saya masih miskin. tapi yang penting saya tahu dulu dulu ya. Tahu dulu bagaimana sih cara berdakar di pasar modal itu ya. Di pasar modal itu bukan berarti harus banyak ya. Sekarang itu, kita untuk berinvestasi di pasar modal itu bisa cuman 500 ribu, 1 juta. Malah sebagian ada 100 ribu juga bisa. Tapi kurang wajar lah. 1 juta itu bisa ya. Jadi kita taruh 1 juta di pasar modal, supaya kita tahu dulu, lama-lama nanti kalau sudah ini lagi taruh lagi 1 juta sampai besar gitu ya. Oke, itu pasar modal. Kita lanjutkan, kita lihat slide-nya ya. Investasi di pasar modal ditinjau dari sisi keuntungan yang akan diperoleh investor, maka investasi di pasar modal ada dua jenis. Jadi kalau kita mau ikut investasi di pasar modal, ada dua modal nih. Yang pertama bersifat ekuitas, yang kedua bersifat pendapatan tetap. Yang bersifat ekuitas itu artinya kita bersifat memiliki. Artinya kita ikut memiliki perusahaan yang kita berinvestasi di dalamnya. Contohnya kalau saya membeli saham misalnya PT, yang belinya negara aja ya, PT Telkom. Berarti saya menjadi pemilik perusahaan yang namanya PT Telkom itu. Kalau misalnya saya membeli saham yang terkenal ya, Astra, ini termasuk blue chip istilahnya. Saya membeli saham Astra, berarti saya ikut memiliki perusahaan PT Astra itu. Karena sifatnya saya ini adalah memiliki suatu perusahaan yang namanya perusahaan itu ya bisa untung, bisa rugi. Maka ini istilahnya bersifat ekuitas. Jadi yang bersifat ekuitas atau kepemilikan, karena sifatnya sama dengan memiliki suatu perusahaan. Maka investor memiliki potensi, resiko untung atau rugi, sesuai dengan keadaan perusahaannya. Keuntungan yang didapatkan itu, dua bisa dividen, itu keuntungan yang dibagi secara rutin, entah setahun sekali atau setahun dua kali. Capital gain, kalau capital gain itu ternyata perusahaannya maju, tambah gede, berarti kan saham kita itu juga ikut menjadi besar wang perusahaan, perusahaan maju. Peluang dividennya itu besar, akhirnya orang banyak yang ingin membeli perusahaan itu. Nah yang kedua, investasi di pasar modal, ada yang modal yang bersifat pendapatan tetap. Artinya kalau kita taruh di situ, dan pokoknya kita tetap dapat pendapatan. Hampir-hampir kayak deposito. Hampir-hampir kayak deposito. Jadi, saya katakan di sini seperti surat hutang. Kalau yang konvensional mungkin nyebutnya surat hutang. Tapi kalau saya ini kan bicara konvens dan syariah, saya katakan seperti surat hutang. Istilahnya banyak ya, ada obligasi atau suku. Kalau suku itu obligasi syariah. Kesamaan suku dengan obligasi adalah sama-sama memberikan penghasilan tetap atau pendapatan tetap. Perbedaannya, kalau obligasi itu pakai akad hutang. Kalau suku, akadnya bukan hutang. Nah, selain suku atau obligasi, di sini ada namanya efek perakun aset atau eba. Sukuk itu ada suku yang diterbitkan oleh negara, dan ada yang diterbitkan oleh perusahaan. Baik, ini yang penting berikutnya nih. Jadi, kalau mau ngomong sederhananya nih, kalau saya ngomong tentang pasar modal. Kalau Bapak, Ibu kepingin berinvestasi di pasar modal, itu kira-kira realnya itu mau beli apa sih? Atau bentuknya apa? Produknya itu apa? Nah, saya tunjukkan sederhananya ya. Saya mulai yang sederhana dulu nih. Kalau Bapak mau investasi di pasar modal, Ibu mau investasi di pasar modal, maka ada tiga pilihan. Satu, saham. Saham itu yang bersifat ekuitas. Sama dengan Bapak, Ibu membeli perusahaan. Nah, ini yang saya katakan, ini babnya bab syirkah. Bukan jual beli kertas, bukan jual beli barang, bukan. Saham itu babnya bab syirkah. Kita berserikat di dalam memiliki atau mendirikan suatu perusahaan. Bisa mendirikan perusahaan sejak awal, bisa ikut memiliki perusahaan yang sudah berdiri. Ini maaf salah tulis ya, bisa ya. Bisa untung, bisa rugi. Jadi kalau kita investasi dalam bentuk saham, ya bisa untung, bisa rugi. Yang kedua, kalau kita investasi di pasar modal itu, bisa kita beli obligasi. Kalau obligasi itu nanti bentuknya istilahnya akadnya utang. Kalau utang kemudian dapat manfaat, Nah, itu kalau menurut syariah termasuk riba. Maka obligasi itu termasuk riba. Nggak boleh. Nah, sekarang gimana kalau mau syariah? Kalau mau syariah, itu pakainya sukuk. Kalau sukuk itu bukan utang. Tapi nanti ada digunakan alternatif-alternatif lain. Contohnya adalah, kalau sukuk itu nanti bentuknya adalah jasa penyewaan. Jadi misalnya, saya kumpulkan duit bersama teman-teman yang membeli sukuk, duitnya terkumpul, duitnya dibeliin ke dom. Setelah itu gedungnya disewakan. Karena gedung disewakan, maka kita akan tetap mendapatkan penghasilan. Maka sukuk itu berpendapatan tetap. Karena duit yang kita kumpulkan dibeliin aset, dibeliin gedung contohnya. Setelah itu gedungnya disewakan. Nah, biasanya sebelum beli gedung itu sudah ada kontrak dengan siapa yang bakal menyewa. Nah, begitu ya. Nah, satu lagi selain saham dan obligasi itu ada namanya reksadana. Nah, kalau reksadana itu gampangnya ini wakalah, wakil. Jadi bapak, ibu yang punya duit, mau berinvestasi, nggak tahu. Ini investasinya cocoknya apa sih? Saya beliin saham atau saya beliin obligasi atau sukuk. Nah, maka kita titipkan uang kita itu pada perusahaan yang disebut dengan manajer investasi. Manajer investasi itu istilahnya ya, nama perusahaan yang bergerak di dalam bidang reksadana itu namanya manajer investasi. Bukan manajer investasi, namanya orang yang menjadi manajer. Bukan ya. Jadi perusahaan yang mengelola dana masyarakat. Nah, dana itu nanti akan diinvestasikan di pasar modal. Kalau diinvestasikan di pasar modal, berarti uang-uang kita semua yang dititipkan di manajer investasi itu nanti bisa dibelikan saham, bisa dibelikan obligasi atau sukuk. Kalau yang konvensional, ya bisa saham dan obligasi. Kalau yang syariah, bisa masuk saham syariah dan bisa masuk sukuk tempat investasinya di situ. Saham syariah itu gimana? Nanti kapan-kapan kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, yang penting sekarang kita tahu pasar modal itu apa. Orang bilang nih, pasar modal itu kayak mangkuk langka, bingung itu pasar modal itu apa. Nah, saham itu apa? Obligasi dan sukuk itu apa? Nah, kemudian reksadana itu apa? Nah, nanti ada alternatif satu lagi. Reksadana itu, selain diinvestasikan di saham, obligasi dan sukuk. Kalau yang konvensional, tadi saya bilang saham dan obligasi, kalau yang reksadana syariah dibelikan saham syariah dan sukuk, bisa juga sebagiannya nanti diinvestasikan dalam bentuk pasar uang. Kalau pasar uang itu yang dimaksudkan deposito. Seberhananya lagi saya katakan, kalau pasar uang itu deposito itu aslinya secara peraturan itu untuk jangka pendek, satu tahun atau kurang. Tapi kalau pasar modal, itu untuk jangka panjang di atas satu tahun. Itu aslinya begitu ya. Demikian penjelasan saya tentang pasar modal secara sederhana. Nanti akan berlanjut lagi. Sebab pasar modal ini termasuk materi yang rata tinggi, saya harus kasih pengantar. Ini tergolong pengantarnya lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.